Terima kasih. 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 luaskan jadi kemana-mana, kita fokuskan di situ. Misalnya, pada saat membahas kalian ketemu dengan urayan tentang sejarah perundang-undang. Kebetulan dalam kategorisasi itu kita tidak memasukkan historisnya sejarah perundang-undang. Tetapi jika dibaca, dan mahasiswa mulai membaca, isinya dalam urayan sejarah itu bisa jadi ada hal yang bersifat filosofis, ada hal yang bersifat sosiologis. Selain kemungkinan besar, seluruh sebagian besar kalau itu ilmu undang-undang dalam konteks ilmu hukum, boleh dibilang urayan yuridis. Jadi minimal dari keseluruhan itu urayan yuridis. Tetapi ada yang melengkapinya dengan urayan sosiologis, termasuk di dalamnya urayan politik, dalam konteks sosiologis, dan mungkin di dalamnya juga ada yang mencantumkan urayan-urayan pirofaktis. Itu dalam konteks dunia. Jadi dibagi dua. Karena negara kita dan tradisi bernegara itu bukan asli Indonesia. Kita itu ikut tren dunia. Ikut tren dalam konteks nasionalisme, kalau kita mempunyai kebangsaan Indonesia. Ikut tren dalam bangsa itu punya negara. Lalu kita juga mempunyai negara Republik Indonesia. Kata Republik yang kita pilih, itu juga sudah menunjukkan bahwa kita ikut tren jaman. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya asli Indonesia, tetapi itu peradaban dunia yang kita kita adopsi, lalu kita terapkan. Apa yang akan terjadi beberapa abad lagi yang akan datang? Kita walau-walau. Kita nggak tahu. Sebagian besar dari kita kalau berabad-abad lagi mungkin juga sudah tidak ada di dunia lagi. Apakah nanti menyatu menjadi satu negara dunia? Negara-negara sekarang ini seperti kelurahan misalnya, kalau di Indonesia. Indonesia. Ataukah bubar semua malah negara yang ada, lalu yang kelurahan jadi negara-negara, kita nggak tahu. Dan itu kalau di genre film, perfilman, itu nanti masuk yang namanya science fiction. Kalau nanti ketemu dengan planet lain, orang bisa tinggal di planet lain. Nah, kita juga udah nggak tahu lagi apakah bentuk negara ini masih seperti ini, orang hidup masih bersama seperti ini. Ya, walau-walau. Tapi ada beberapa kejadian masa lalu yang diramalkan setelah kemajuan tipek, ternyata terbukti. Ya, kalau di Doraemon itu ya, tahun 80-an dia sudah ingin kuliah online. Sekarang terbukti. Ya, tapi itu terlalu dekat kalau cuma beberapa puluh tahun. Ada yang beberapa abad. Nah, itu apa yang kita coba pelajari dari dunia. Termasuk nanti perundang-undangan di dalamnya. Lebih luasnya lagi hukum. Jadi kalau kita semua bicara hukum sebagai misal, cara kita berpikir tentang hukum, ya, mau tidak mau itu sangat terpengaruh oleh cara Belanda memahami hukum. Dan memang kita teruskan itu. Nah, cuma sekarang kita teruskan bukan karena kita dijajah oleh Belanda, tetapi kita meneruskan karena pilihan kita sendiri. Seperti begitu ya. Jadi, ada yang berkuluk pesah kan, mengatakan kenapa kita masih menggunakan kawafidana, ya kan, whitebook van Stratley misalnya dari Belanda. Tapi kalau dibalik, kalau tidak menggunakan itu, kawafidana, ya, dulu banyak kawaf perdata, public, whitebook, segala macam itu. Lalu kita akan menggunakan apa? Ya. Hukum adat itu bisa disebut, tetapi tidak ada wujudnya yang dari Sabang sampai Marokyo. Itu hukum di komunitas-komunitas saja yang berbeda-beda. Ya, dan biasanya hal-hal yang sifatnya tradisional saja. Ya. Bagaimana kita mendapatkan, apa namanya itu, aturan-aturan adat misalnya tentang registrasi penduduk? Belum tentu ada. Ya. KTP, ya, zaman adat dulu, belum tentu ada. Ya. Identifikasi orang itu konkret. Dikenal oleh tetangganya langsung berinteraksi misalnya. Jadi, itu tidak semudah orang mengeluhkan, ya. Lalu seolah-olah kembali ke Indonesia, lalu ke asal-usul kita yang memiliki jati diri sendiri. Itu agak keliru, ya. Kalau kalian apalagi sudah menempuh hukum tata negara Indonesia, ya. Tidak. Kita itu justru bersatu. Tidak. Setelah dijajah oleh Belanda. Tidak. Tidak. Bukan berarti Belanda yang mempersatukan kita, bukan itu, tetapi kalau seumpamanya kita itu tetap meneruskan tradisi lama tanpa ada Belanda, kita belum tentu di Indonesia. Ya. Yang paling terakhir, misalnya, ada yang jadi warga untuk kerajaan Mataram, misalnya. Kerajaan Tidore, Ternate Itu bukan Indonesia Itu semua kemudian menjadi bagian Indonesia Karena dari Sabang sampai Marokke Dulu Marokke belum, Kirian Jaya belum Itu dijajah Memang dijajah oleh Belanda Menjadi satu Lalu kita dalam tanda kutip Para pemudanya zaman Soekarno, Hatta dan segala macam itu Mengambil alihnya Memendirikan negara sendiri Kemungkinan itu terjadi Karena terjadi perang dunia Lalu terjadi kekalahan besar Dari semuanya Lalu terjadi pemberontakan-pemberontakan Tidak terkendali Lalu yang merdeka bukan cuma Indonesia Untuk itu Yang diperlukan di sikap mental kita adalah Bahwa kita menghadapi Kenyataan sebagai negara Indonesia Yang mewarisi Mewarisi Tradisi Bernegaranya Hindia Belanda Karena itulah Kita mengadopsi banyak Pengetahuan dan penyelenggaraan Yang kebarat-kebaratan Itu kenyataan Termasuk dalam konteks hukum Kita belajar ilmu hukum ini Ini diantara sekolah yang didirikan oleh Belanda Agak awal Hukum, pertanian, dan kedokteran Dulu sebenarnya jadi satu HST Hukum ekonomi, sosial, politik Jadi satu Cuma nanti ujungnya Seperti waktu bikin skripsi Lebih ke arah mana Hatta lebih ke ekonomi Makanya orang mengenalnya sebagai ekonom Nanti ada yang lebih ke sosial Politik Nanti dia Menjadi sarjana ilmu sosial Baru belakangan Kemudian jadi sendiri-sendiri Kalau di Unsri Sospol itu Awalnya prodi Di dalam fakultas hukum Nanti kalau kalian lihat Sejarah di dunia Banyak fakultas ilmu sosial Politik itu Memang pecahan Dari ilmu hukum Ilmu hukum ini Termasuk yang tua Termasuk dipahami Sebagai yang tua Setua manusia ada Ada hukum Nah entah bagaimana Pengertian tuanya Karena Itu jadi banyak perdebatan Di antropologi Barusan begitu Kenapa ada Human variation Variasi manusia Kan beda-beda Ada yang Seperti Daging mentah Ada yang seperti Daging gosong Kulitnya saja Ada yang keriting Ada yang burus Ada yang macam-macam Lalu yang belajar agama Lalu katanya dulu Asal-usulnya sama Satu Adam dan Hawa Kenapa? Jadi beda-beda Kan seperti itu Itu semua pertanyaan Ya Cuma mesti tahu Di mana tempatnya Kalau kita bicara Tentang sejarah Kemanusiaan Kita menunjukkan Tarikh Apa namanya Itu waktunya Bukan mimbar Kepercayaan Nanti itu Di pelajaran Di agama Nanti kalau Tanya Semuanya Nanti ada Apa namanya Pelajarannya Itu susah Susah diperdebatkan Keduanya Dalam arena yang sama Misalnya Saya tanya Adam itu Lahir di tahun Berapa Dari ini Kan bisa mundur Susah kita Merekonstruksinya Ya Karena Ada Jutaan tahun yang lalu Kehidupan sudah ada Ya Itu yang Dinosaurus itu Katanya Lalu terjadi Penggurunan Di Sahara Misalnya Itu salah satu Teorinya Ya Lalu Yang badannya besar Dan makannya banyak Itu yang tumbang duluan Dan mati Yang efisien Lebih kecil Itu bisa bertahan hidup Itu kalau Kalian baca Itu ya Sapiens Misalnya Nah lalu Persebarannya Dari sana Ya Yang ke Indonesia ini Juga bukan Bukan asal Indonesia Dari Afrika itu Ada yang lewat India Ada yang lewat Cina Ada yang lewat Sehingga Kalau kita bicara Indonesia asli Yang mana Indonesia asli Ya Tanda tanya Semuanya pendatang Cuma ada yang datang duluan Ada yang datang berikutnya Ada gelombang-gelombang berikutnya Tapi dari gelombang yang pertama Ke gelombang berikutnya Itu berabad-abad Ya Selisihnya Nah Sehingga Ini perbaikan untuk Persepsi Nanti ada masalah kita Banyak sekali masalah Kalau kita mau bicara Dulu di konstitusi ada Presiden harus Indonesia asli Nanti ada pertanyaan Bagaimana cara menghitung keaslian Seperti-tipu gitu Ya Secara sains ya Secara sains Ya Sekarang udah dikebaiki Ya Presiden itu warga negara Indonesia Menurut saya itu yang paling betul Warga negara Indonesia Asli itu tidak Walau-walam kita gak tahu Pokoknya dia warga negara Indonesia Bukan warga negara luar Itu lebih make sense Ya Walaupun ada beberapa yang Itu Yang protes Ya Yang biasanya nanti kan ada Kalau saya singgung-singgung agama ini Soalnya Ada yang memahami dunia Seperti Sebuah keyakinan Saya tidak menyalahkan Tetapi itu arenanya Berbeda Gitu ya Apa namanya Kalau kita bicara tentang Indonesia Misalnya Lalu Semua yang bicara soal keyakinan Agama-agama besar Itu semua tidak ada yang asli Ya Kristiani itu jadi Jerusalem Misalnya Kita inginkan Indonesia Islam itu dari Arab Saudi Tidak juga ada yang asli Nah Kalau semamanya itu bisa dipelajari Bisa diadopsi Bisa menjadi keyakinan Berarti kan Tidak ada masalah sebenarnya Asli dengan tidak asli Oke Jadi itu persepsi ya Yang ada masalah Itu baik atau tidak baik Nah dalam tanda kutip Baik tidak baik Yang baik kita teruskan Yang tidak baik kita hentikan Nah sehingga Dalam konteks kita Belajar hukum Tidak perlu bicara tentang Ini hukum Belanda atau bukan Belanda Itu masih mau kita teruskan Atau tidak kita teruskan Nah Berdasarkan kesepakatan Kemanfaatan Dan segala macam Nanti kan kalian akan Kedepan Tapi itu tidak mudah Ya Karena Persepsi kita Tentang baik buruk Juga tidak sama Ya Kalau sumpahnya nanti Ada yang menginginkan Pakaian itu Tertutup auratnya Ya kan Misalnya Itu yang dianggap baik Tapi ada daerah lain yang Menganggap bahwa Keterbukaan bagian tubuh itu Bagian dari Hal yang cipatnya alami Ya Ada yang bilang indah Ada yang segala macam Ada yang bikin lukisan Segala macam Nah Itu tidak sama Maksudnya ini bukan Salah-salah baik Kalau itu dibikin Menjadi aturan Kita bicara ipu kan Sebenarnya Aturan yang menyeluruh Dari Sabang sampai Marokke Untuk hal-hal yang seperti itu Kita bisa berkelahi sendiri Karena berbeda selera Ya Begitu satu tempat Nanti bikin Perda syariah Lalu di Indonesia yang timur Bikin perda gereja Ini mau dibikin apa nanti Indonesia ini Kalau semuanya Aturannya sudah mulai Begitu Ini dalam konteks Indonesia ya Nah Itu hal yang Mindset Waktu awal yang Coba kita Gaji Kembali Pertama Mulai dari hukum Makanya Kita pakai kategori Tilsafat tadi Ya Kenapa sih Harus ada hukum Apa sih Itu hukum Di PIH kalian belajar Nah Pertanyaan-pertanyaan itu Pertanyaan yang Bukan Sesepele Apa namanya itu Kita mau pergi kemana Nah Kita menunjuk tempat aja Lalu Tiketnya harganya berapa Misalnya seperti begitu Tapi Kalau pertanyaannya Kenapa kita mesti Rekreasi Nah itu kan halnya lain Ya Nah yang kemarin saya bilang Kenapa kita hidup Nah ini kan halnya Itu masuk bagian filosofi Nah sehingga kalau semuanya di buku kalian Judulnya sejarah Tetapi di dalam sejarah itu dibahas Sejarah hukum Itu mepet-mepet dengan filsafat Ya Apa sih yang dimaksud dengan hukum Apa sih yang dimaksud dengan keadilan Adil menurut siapa Ya kan Distributif Dengan kreatif Seolah macam Oh itu nanti mulai sedikit Kemi sedikit menjadi Jelimet Walaupun Awalnya Subjudulnya itu Sejarah Nah Itu dalam konteks dunia Yang tadi disebutkan bahwa Indonesia mengikuti tradisi itu Ya Kalau kita mau bikin peraturan perundang-undangan Bikin peraturan perundang-undangan yang asli Nah katanya Asli gimana Orang menyebutkan A, B, C, D, E, S, B, Z aja tidak asli Itu kan uruf Latin diambil Itu kan uruf Nah itu yang jadi masalah Uruf asli Indonesia yang mana Ya Sansekerta Ya Arab Melayu Itu juga bukan uruf Indonesia Jadi sulit ya Kemarin saya lihat di Di apa ada sindiran Ada penyiar yang bilang Kenapa sih katanya di Indonesia Sering sekali pakai bahasa ke Inggris-Inggrisan Yang dibahas Pak Karni Ilyas Ya Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia aja Habis itu ada yang nyeletuk Setuju Pak Bang Tapi kenapa TV One Kenapa enggak TV satu Kan gitu Kenapa Indonesian Lawyer Club Katanya gitu Kenapa enggak Pak Guyupan Hukum Indonesia Nah Kena sendiri Ya Jadi Ini hal yang Kita mesti sangat bijaksana Dalam konteks itu Bahwa Itu bukan daerah yang Apa namanya Itu Bisa kita Sembrono We need to be very careful On that thing Ya Hati-hati Lalu Kita mengembangkan pengetahuan kita Pemahaman kita Ya Tanpa menjela Ini jadi masalah Mengkritik dengan menjela beda ya Nah Itu sikap mental Ya Kalau Kalau tidak menjela Lalu kita akan belajar lebih banyak Daripada kita menjela Kalau kita menjela Semua yang dicela Enggak akan kita terima Nah Lalu kita lihat Bagaimana transisi Membuat peraturan perundang-perundangan Nah Itu kan bagian dari buku Nah Kalau kita mau bicara tentang Apa itu Peraturan perundang-perundangan Genusnya Kalau Perundang-perundangannya itu Species Ya Genusnya kan hukum Apa itu hukum Nanti Nanti pelajaran filsafatnya Bentul ada ya Di Di kautas hukum Ketika kita akan menampu itu Nah Pembicaraan tentang Apa itu hukum Secara Sepintas di depan Sudah diberitahukan Di PIH Tetapi sampai kamu lulus Nanti tidak Tidak akan terjawab Seperti ini Ya Dalam konteks Apa hubungan antara Perundang-undangan Hukum Atau hukum Dan perundang-undangan Secara gampang Kita akan bilang bahwa Oh yang perundang-undangan Itu yang tertulis Misalnya Ya Hukum itu bisa yang tertulis Bisa tidak tertulis Betul juga Tidak masalah Ya Tetapi kalau Pemikirannya itu Secara filsafati Lalu hukum itu Untuk ketertiban Ya Keadilan dan segala macam Misalnya Ya Kita bicara Ada enggak Hukum Di Apa namanya itu Hukum lalu lintas Bukan ada Tahu enggak Mahasiswa Peruntas hukum ini Dengan Undang-undang lalu lintas Nomor berapa Tahun berapa Dan pasal mana Kalau melanggar Mungkin kita enggak tahu Walaupun kita Calon saluran hukum Ya Tapi kita tahu Kalau di Apa Setop oleh polisi Ya Lalu kita bisa berdamai Nah itu yang diketahui Nah Pengetahuan umum ini Ya Kan beda dengan Yang aturan hukum Yang tertulis tadi Sehingga Kalau nanya Ada enggak hukumnya Lalu kalian mengucapkan Peraturannya Nah itu nanti orang Mendalami berapa Itu bukan hukum Itu tulisan Tentang hukum Itu jasad Nah kan Dia yang begitu Kalau dia tidak hidup Tidak ada rohnya Itu cuma jasad saja Ya Kalau di Ini kan layon Nah Dia hukum Kalau ada rohnya Nah nanti ini Kalau kalian Pelajari lagi Nanti Di situ nanti Orang-orang Yang tradisi Common law Inggris Akan bilang bahwa Peraturan hukum itu Bukan karena ada Tulisannya Tapi ada Penyenggaraannya Nah itu hidup Hukumnya Sedangkan di daerah Di negara-negara Yang ada peraturan Tertulisnya Tapi tidak ada penegakannya Nah itu Sebenarnya tidak ada Hukumnya Nah itu Pertanyaan-pertanyaan Yang Apa Bukan pertanyaan Tanya-jawab Di dalam kepala kita Diskusi Yang mulai masuk Ke area Yang agak Filosofis Ya Sehingga Kita disuruh Berpikir Nah Kalian sudah Semester Keempat Jadi Mestinya Sudah mulai Ya Berpikir Walaupun Kalau zaman saya dulu Tapi kalau sekarang Kalian Empat itu Sudah setengah jalan Karena semester ke-7 Bisa lulus Ya Tinggal 3 semester lagi Nah Jadi kalian Mesti memacu Untuk Berpikir Ya Memacu diri Untuk Memahami Ya Fenomena Apa Hukum ini Hukum masih sekolah Nah Dalam konteks Perundang-undangan Misalnya Dalam konteks hukum Ya Dan perundang-undangan Itu juga Satu saja Yang dalam Apa Aspek Apa namanya itu Hukum Kalau kita sebut Perundang-undangan Di bagian yang Kita Kenal dengan Istilah Kekuasaan Legislatif Ya Karena Ada lagi Peraturan Yang ditindaklanjuti Oleh eksekutif Itu juga peraturan Itu juga hukum Walaupun Yang ditindaklanjuti Oleh eksekutif Dibawa Kalau di Indonesia Dibawa undang-undang Dibawa law Ya Nah Ada juga Hukum Pada saat Terjadi pelanggaran Dan diadili Itu juga hukum Nah Sehingga Kalau kamu Legislator Ya Anggota Dewan Melihat hukum Merasa perlu Membuat hukum Dengan draft Segala macam Ini ilmu Kita ipu Itu akan beda Dengan kalau kamu Nanti lulus Menjadi hakim Itu juga hukum Kamu Mengetok Palu Ponis Putusan Kepada Para pihak Ya Memang tidak berlaku Umum dari Sabang Sampai Malauke Tapi keputusanmu itu Berlaku mutlak Bisa dipaksakan Kompilasi Dipahami Karena apa Karena melanggar Tidak melanggar Dan hukumannya Di situ Ya Ini tradisi Kamu Nah Sementara dalam konteks Kita yang Ex jajahan Belanda Lalu Masuk kategori City law Ya Hukum itu Lebih kita lihat Dari produk Perundangan Dan Ini pengaruh Dari Roman law Ya Dibikin Oleh para legislator Dikompilasi Dijadikan satu Yang sama Yang Terus Yang apa Jadi satu Yang sejenis Aturannya Lalu yang jadi satu Itu satu buku Namanya Satu kitab Disebut Codex Code Dalam bahasa Inggrisnya Kodifikasi Nah itu dia Ya Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Itu satu kodifikasi Yang ada kaitan Dengan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Itu kodifikasi Dijadikan satu Yang ada kaitan Dengan Tindak Apa Perbuatan Perdata Misalnya Seperti Oke Nah Dalam melihat Hukum itu Lalu Lalu Kita berkaitan Saya coba-coba Baca Apa Kuliah kalian Sebelumnya Dengan Pak Bu Lucy Dan Bu Iza Misalnya Pertanya Pada saat Kita bicara Tentang Negara Tentang Hukum Itu Fenomena berikutnya Adalah Negara Orang Menyebutnya Seperti Dua mata Seperti mata uang Yang punya dua muka Saat ini Bisa dibilang Tidak ada negara Tanpa hukum Kemanapun Dimanapun Kita ke negara Manapun Dan tidak ada hukum Tanpa negara Yang hukum yang berlaku itu Pasti dijaga oleh negara Nah karena itu Biasanya Dalam konteks positif Itu disebut hukum negara Hukum yang dijaga oleh negara Nah Hukum Apa namanya Fenomena yang Tadi dibilang seperti Satu keping Mata uang Yang punya dua muka Dua-duanya berlaku Dua-duanya yang bikin Uang itu berlaku Antara negara Dan hukum Nah Lalu dalam konteks negara Tadi kita Bicara Apa namanya Perkembangan Hukumnya Nanti ada Kaitan dengan Negara hukum Disinggung Kalau gak salah ya Kuliannya Bu Iza Kalau gak salah Nanti ada Demokrasi Ada konstitusi Ada segala macam Beberapa Kosa kata Istilah Yang berkaitan Yang saling berkaitan Ya Nah Saat ini yang paling populer Yang biasanya Terkait Pada saat kita bicara Tentang negara hukum Adalah Demokrasi Dan Negara hukum Dan demokrasi Dalam konteks Itu Itu yang Balik ke belakang Ke Sebelumnya Bahwa sebelum Negara republik Adalah Negara-negara monarki Terutama negara monarki Absolut Kerajaan Itu nanti ada kaitan Dengan trias politika Pembagian kekuasaan Yang disebut Negara absolut itu Atau kerajaan absolut itu Pada saat Kekuasaan membuat aturan Kekuasaan Menyelenggarakan aturan Dan kekuasaan Mengadili Di satu tangan Di tangan monark Ya Nah Itu yang kemudian Peruntuh Ditandai dengan Revolusi Perancis Dan kemudian Satu persatu Negara Republik Berdiri Saat ini Kerajaan Atau yang seperti itu Titinggal beberapa Ya Inggris Belanda Tidak terlalu banyak lagi Ya Kekaisaran Jepang Tidak banyak lagi Dan biasanya Dari Dari beberapa Monarki itu pun Sudah tidak lagi Monarki absolut Sudah pindah ke Monarki Konstitusional Nah Di sana ada Konstitusi yang diperlakukan Nah Apa yang dimaksud dengan Konstitusi Bahwa Kekuasaan Penyelenggara Negara Pemerintah Dibatasi Apa batasnya Batasnya adalah Hak-hak Azazi manusia Atau hak-hak Konstitusional Warga negara Nah itu dia Batasnya Sehingga Konstitusi itu Isinya adalah Pembatasan Terhadap Kekuasaan Negara Pada Pada hakikatnya Nah Itu yang Apa namanya Menjadi hal yang Kemudian Mewujud dalam Pasal-pasal Ya Kalau Semuanya ada Konstitusi yang didalamnya Tidak Membatasi Kekuasaan Pemerintah Itu Bermasalah Nah Itu yang dimaksud Tadi itu Kamu akan Sebagai Sarjana Hukum Kamu akan Menemukan itu Pada saat Kamu kuat Dengan Pemahaman Tilsafatnya Bahwa Apa sih Gunanya Ada hukum Dan gunanya Ada aturan Dan gunanya Ada konstitusi Dan segala macam itu Bagi misal Nah Itu nanti Yang Di dalam Perundang-undangan Atau Di dalam IPU Diejawantakan Menjadi Materi Muatan Apa sih Yang membedakan Aturan Yang diatur Dengan undang-undang Bahasa Dibanding Dengan Yang diatur Dengan undang-undang Dibanding Dengan Yang diatur Dengan Peraturan Daerah Dibanding Dengan Seperti Begitu Ya Pemahaman Itu Bisa Diketahui Kalau Kita Apa namanya Itu Memahami Derajat Dari Paksaan Yang ada Di dalam Ya Paksaan Terhadap Undang-undang Bahasa Pemberlakuan Undang-undang Bahasa Akan beda Dengan paksaan Terhadap Undang-undang Kalau disebut Paksaan Itu karena Esensi Hukum Itu Ada Sanksi Tanpa Sanksi Itu Bukan Hukum Nah Sanksi Itu Paksaan Itu Siapa Yang disuruh Tidak Melakukan Atau Apa Yang Dilarang Terus Dilanggar Nah Itu Akan Mendapatkan Sanksi Sanksi Itu Paksaan Dan Negara Yang Berkepentingan Dalam Kontek Tadi Negara Dan Hukum Yang Akan Mengejawanta Melalui Aparat Oke Nah Itu yang tadi Disinggung Kalau Sumpahamanya Pembahasan Ini ada yang bilang Suara Saya kecil Mas Kecil Halo Sudah besar Pak Sudah besar Pak Oke Nah Sehingga Pemisahan Pembahasan Seperti ini Masuk Dalam Kategori Filsafat Walaupun Jabarannya Tadi Dari awal Saya beritahukan Itu Mungkin Dia ingin Memberitahukan Tentang Sejarah Hukum Atau Sejarah Negara Atau Sejarah Negara Hukum Oke Nah Sehingga Jabaran Itu Menjadi Kita Masukkan Dalam Kategori Itu Yang Ini Kayaknya Lebih Menjabarkan Filsafat Saya Kemarin Ya Ops Oke Ini Ini sebaiknya Tulis ya Nanti Tulis duluan Nama Kamu Dan Kelas Ya Lalu Kita Masih Terus Akan Membiasakan Berkuliah Sambil Membaca Buku Tulis Kembali Buku yang Kamu Baca Saya Mau Ngecek Sudah Berapa Halaman Yang Kamu Baca Sampai Dengan Yang Sekarang Kuliah Ke Empat Kelima Mertinya Karena Keempat Itu Kita Gangguan Nah Lalu Yang Ketiga Nanti Instruksinya Mesut Jadi Tulis Dulu Ini Namamu Name Dan Kelasnya Lalu Tuliskan Judul Buku yang Kamu Baca Nanti Saya Cek Buku Kalau Lebih dari Satu Tuliskan Lalu Berapa Halaman Sudah Yang Dibaca Karena Seperti Yang Saya Katakan Dia Tidak Akan Ideal Pelajaran Ini Bila Kalian Tidak Mengimbanginya Dengan Membaca Nanti Ada Bacaan Bacaan Yang Kita Baca Bersama Tetapi Kalian Sendiri Harus Membaca Nah Yang Ketiga Nanti Menyusur Nanti Ini Dikirimnya Lewat Apa Nangang Ini Pada Akhir Berkuliah Oke Saya Mau Share Yang Kemarin Ini Ya Ada Lagi Yang Sebelum Nah Oke Ini Bagian Yang Tadi Saya Ceritakan Ini Bagian Yang Umum Orientasi Filosofis Itu Membahas Tentang Hakikat Kekuasaan Negeri Suati Hakikat Hukum Hakikat Negara Hukum Seperti Begitulah Nah Lalu Yang Sosiologisnya Nanti Ada Termasuk Aspek Politik Hubungan Antara Hukum Dan Politik Kebagian Orang Bilang Memang Produknya Namanya Aturan Hukum Seperti Undang-Undang Misalnya Kalau di Indonesia Tetapi Prosesnya Itu Proses Politik Yang Buat Juga Apa Namanya Itu Anggota Anggota Wakil Wakil Rakyat Yang Terpilih Dari Partai Politik Jadi Nanti Ini Kita Secara Umum Jadi Kenapa Dia Punya Kajian Sosiologis Nah Lalu Peruntukannya Juga Nanti Ada Kaitan Dengan Masalah Lalu Kemudian Kajian Yuridis Sudah Jelas Kalau Dalam konteks Ilmu Perundang-Undangan Intinya Memang Yang ketiga Ini Nah Lalu Di Indonesia Jadi kan Tadi Kita Bicara Tentang Di Dunia Kita Belajar Hukum Dari Tradisi Dunia Nah Sekarang Kita Belajar Bagian Dari Hukum Yang Namanya Ilmu Perundang-Undangan Juga Dari Dunia Walaupun Kita Punya Prakteknya Juga Nanti Lalu Dari Dunia Ini Yang Ini Kita Masuk Ke Indonesia Bagaimana Prakteknya Di Indonesia Nah Kalau Persoalan Filosofis Ini Biasanya Nanti Di Indonesia Persoalannya Pancasila Kan Kayak Begitu Dan Sebagai Sumber Hukum Jadi Mungkin Ada Kawan Kawan Bukan Kawan Mungkin Kalian Pernah Baca Ada Kritisasi Bahwa Ini Negara Pancasila Tetapi Peraturan Perundang-Undangannya Tidak Pancasila Begini Termasuk Yang Tadi Saya Bilang Kita Undang-Undang Tidak Misalnya Memperlakukan Yang Ex-Belanggan Nah Itu Ada Betulnya Tetapi Banyak Kelirunya Apa Betulnya Ya Kalau Melihatnya Dari Pancasila Kebawah Ya Begitu Tetapi Kalau Kita Menihat secara Empiric Duluan Wetbook Pancasrafrek Duluan Kita Dijajah Belanda Duluan Diberlakukan Kahwa Pidana Baru Indonesia Merdeka Begitu Nah Sehingga Kita Memang Mengambil Alik Daripada Terjadi Kevakuman Hukum Di Pasal 2 Aturan Peralihan Di Undang-Undang Dasar Jadi Itu Bukan Bukan Itu Pilihan Sadar Kita Lalu Kita Akan Memperbaikinya Kapan Nanti Bertahap Tiba-tiba Bisa Mau Diperbaiki Ada Orang Teriak Daripada Memperbaiki Aturan Hukum Buang-buang Duit Ini Lebih Baik Perbaiki Dulu Ekonomi Kalau Rakyat Lapar Nanti Brontak Bubar Republik Yang Hukum Jalankan Saja Yang Sudah Ada Nah Itu yang Tadi Saya Bila Ada Benar Kritik Itu Tetapi Kita Tidak Tiba-tiba Indonesia Baru Diproklamasikan 17 Agustus Sebelum Ede Indonesia Namanya Hindia Belanda Transisi Dari Sebelum Hindia Belanda Kita Pernah Diambil Alih Oleh Jepang Tiga Tahunan Nah Itu Transisi Kekemerdekaan Tetapi Peraturan Keundangan Segala Macem Banyak Disiapkan Oleh Belanda Sehingga Setelah Kita Kemerdekaan Kita Tidak Bisa Tiba-tiba Membuat Semuanya Baru Baru Juga Dalam Tanda Kutip Bikin Baru Orang Pengen Yang Indonesia Asli Yang Asli Yang Mana Lalu Yang Baru Yang Baru Yang Mana Nah Itu Yang Kemudian Sampai Dengan Sekarang Kalau Kita Bikin Kenapa Rancangan Kawafidana Itu Tidak Semudah Yang Dikatakan Sekarang Ini Setelah Berapa 77 Ya 76 Tahun Berbeda Nah Nanti Ada Debat-debatnya Apakah Kalau itu Kawafidana Indonesia Lalu Ada Delik Santet Karena Santet Dikenal Di Indonesia Wah Nanti Ada yang Menginginkan Itu Sebagai Asli Ini Tidak Karena Sudah Sangat Rasional Terdidik Di Negara Itu Tidak Bisa Menerima Bukti-bukti Santet Jadi Bagaimana Membuktikannya Kan Begitu Nah Kalau Santet Itu Bisa Terbuktikan Kita Tidak Perlu Beli Senjata Alutsita Kita Kumpulkan Dukun-dukun Mahal-mahal Kita Beli Pak Prabowo Menhan Borong Rafale Bacanya Bagaimana Jet Segala Macem Itu Buatan Perancis Ngabisin Uang Negara Kalau Memang Bisa Disantet Kumpulkan Saja Dukun-dukun Dari Sabang Sampai Maroke Berapa Dukun 100 Ribu Kita Gaji Mereka Supaya Santai Mereka Nggak Usah Cari Nafkah Lagi Latihan Saja Ilmunya Begitu Nanti Ada Serangan Dari Entah Rusia Ukraina Segala Macem Kita Tinggal Kirim Doa Doa Misalnya Tapi kan Kenyataannya Mugah Nah Itu Sehingga Yang Pengen Kembali Bikin Kawabidana Yang Asli Indonesia Itu Semudah Yang Dibayangkan Nah Apalagi Tadi Yang saya Bilang Yang Sara Tadi Yang Waktu Dulu Rame Waktu Porno Aksi Pornografi Kalian Masih Kecil Masih Pake Celana Pendek Nah Itu Juga Begitu Ada Daerah Yang Menginginkan Seluruh Bagian Tubuh Tertutup Ada Daerah Yang Bilang Enggak Kita Suka-suka Kita Mau Pake Bikini Di Pantai Yang Jadi Masalah Lalu Kalau Itu Dibilang Haram Ya Jangan Dilihat Yang Salah Yang Ngelihat Kata Dia Nah Itu Aja Kalau Diteruskan Pembahasannya Itu Yang Bubar Republiknya Nanti Karena Seleranya Nggak Sama Ininya Nggak Sama Jangan Dikira Dari Indonesia Semuanya Etniknya Nggak Sama Agamanya Nggak Sama Agama Yang Sama Pun Sektenya Banyak Alirannya Banyak Nah Jadi Kalau Tadi Ini Di sebelah Sini Kita Bicara Filosofis Yang Umum Begitu Masuk Indonesia Ini Nanti Pembahasannya Kemarin Ada Pembincangan Pancasila Selalu Rame Terutama Kalau Udah Diberhadapan Dengan Yang Ingin Yang Pancasila Dengan Agama Khusususnya Agama Islam Itu Selalu Akan Rame Nah Lebih Baik Nggak Dibahas Jangan Tapi Nanti Itu Maksudnya Lebih Baik Nggak Dibahas Begini Di Undang Dasar Tidak Ada Bab Ideologi Tidak Ada Bab Pancasila Tidak Juga Disuruh Dibahas Itu Maksudnya Jadi Kalau Nggak Disuruh Dibahas Kenapa Mesti Dibahas Gitu Kecuali Ada Kebutuhannya Nah Kebutuhannya Apa Walau Nanti Kita Cermati Pada Saat Kita Ini Baru Pengantarnya Yang Yang Dua Kali Kemarin Itu Kalian Bingung Ya Mudah-mudahan Nanti Tambah Lama Tambah Mengerti Apa Yang Dimaksud Nah Lalu Di sebelah Sini Yang Ijo Ini Umum Yang Sosiologis Ini Nanti Kalau Bicara Indonesia Ini Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Ini Juga Tidak Mudah Misalnya Kita Bikin Peraturan Tentang Peternakan Peternakan Apa Kemarin Waktu Presiden Salah Nyebut Bipang Itu Wajir Hame Memorah Ada Sebagian Yang Haram Memakan B2 Tapi Tidak Semua Ada Baik-baik Saja Malah Ada Yang Tradisi Di Daerah Kita Ada Bukan Cuma Itu Kalau Di Dunia Internasional Diketahui Itu Masalah Pet Tong Su Tong Seng Asu Misalnya Untuk Beberapa Orang Ini Binatang Piaraan Yang Kalau ada Persatuan Pencinta Anjing Misalnya Itu Bisa Jadi masalah Saya minta maaf Yang ada kan ada Suku-suku kita Yang memang Tradisinya Mengkonsumsi Itu Ya Karena Saya Belajar Tapi Itu Bisa Jadi masalah Kalau Diam-diam Seperti Tidak Masalah Tetapi Kalau Nanti Di Inikan Di Blow up Itu Bisa Jadi masalah Ini Ini Yang dimaksud Jadi Kalau Suamanya Oke Petenakan Boleh Lalu ada yang Ingin membuat Petenakan Babi Misalnya Kan Begitu Tidak Masalah Buat Yang Bersakutan Tetapi Kalau Semamanya Yang Dia Pilih Lahan Tertanakannya Daerah Pesantren Misalnya Ini Bisa Jadi Masalah Bisa Timbul Masalah Karena Tempatnya Nah Seperti Begitulah Dan Jangan Dianggap Remek Jangan Lagi Enggak Usah Itu Pembuangan Limba Berapa Banyak Itu Ribut Di Satu Sisi Jakarta Ini Membutuhkan Dia Mau Buang Kemana Ke Bekasi Di Belakangan Itu Enggak Mau Ngerima Pemdanya Mungkin Mau Karena Sewa Tapi Masyarakatnya Enggak Mau Tempat Sampah Sementara Kalau Dibakar Insinerator Dianggap Pencemaran Pencemaran Udara Nah Kayak Begitulah Nah Pemahaman Masyarakat Selamacem Itu Nanti Kalau Masuk Ke Indonesia Yang Seperti Begitu Jadi Ada Hal-hal Yang Tadi Lantasan Filosofisnya Ya Enggak Itu Kalau Di Indonesia Paca Silais Enggak Misalnya Seperti Begitu Nah Tadi Di Pelajaran Kuliah Sebelumnya Saya Ini Ada Yang Bilang Ini Maksudnya Bikin Kebijakan Yang Pro Rakyat Nah Pro Rakyat Itu Yang Bagaimana Yang Satu Bila Ya Jangan Pro Konglomerat Katanya Rakyat Rakyat Miskin Lah Kalau Semamanya Yang Pro Konglomerat Itu Supaya Dia Bisa Menciptakan Kerjaan Supaya Orang-orang Warga Yang Lain Dapat Kerjaan Dan Dapat Gaji Lah Itu Juga Untuk Rakyat Misalnya Nah Cuma Saya Bila Ke Mahasiswa Nanti Kalau Ada Yang Tertarik Dengan Ini Nanti S3 Kalian Ambil Ekonomi Jadi Nanti Hukum Ekonomi Nanti Kalian Pikirkan Di Situ Pasal 33 Sebesar Kemakmuran Untuk Rakyat Pada Saat Kita Bicara Tentang Bagaimana Membentuk Peraturan Perundang Undangan Oke Nah Yang Paling Bawah Ini Yuridis Semua Buku Perundang Undangan Kemungkinan Besar Yuridis Karena Memang Itu Wilayahnya Nah Karena Itu Saya Bikin Rincian Nanti Kita Akan Ini Bahas Di Dalam Yuridis Ini Yang Biasanya Dipelajari Itu Substansinya Ya Materi Muatannya Jadi Kalau Sumpahamanya Kita Bicara Tentang Apa Namanya Itu Perbankan Misalnya Kalian Saya Jangan Hukum Perbankan Rasanya Kawan-kawan Dari Ekonomi Yang Lebih Tau Nah Kalian Tidak Perlu Kuliah Lagi Ekonomi Untuk Menjadi Ini Undang Saja Orang-orang Misalnya Seperti Mereka Lebih Tau Kalau Semamanya Bikin Undang-undang Kelistrikan Kalian Tidak Perlu Kuliah Lagi Di Teknik Listrik Untuk Memahami Undang Saja Orang-orang Yang Memang Pakar Atau Paham Nah Supaya Apa Mereka Yang Tahu Apa Yang Perlu Diatur Apa Yang Tidak Perlu Diatur Lalu Yang Perlu Diatur Bagaimana Cara Mengaturnya Segala Macam Nah Ini Untuk Memberi Kesadaran Kita Dalam Kotek Materi Muatan Walaupun Ilmu Ilmu Perundang-Undangan Seolah-olah Tempatnya Itu Di Wilayah Hukum Seolah-olah Materi Muatannya Tidak Nah Nanti Ada Titik Temu Yang Kadang-kadang Tidak Ketemu Karena Apa Yang Paham Tidak Bisa Membahasakannya Memilih Kata-katanya Yang Kita Hukum Tidak Mengerti Apa Yang Perlu Diatur Nah Itu Nanti Yang Sering Bikin Peraturan Perundang-Undang Yang Tidak Bisa Di Implementasikan Atau Peraturan Perundang-Undang Yang Ajaib Ya Kayak Apa Namanya Ada Yang Gila Dulu Apa Namanya Undang-Undang Tentang Advokat Yang Diatur Yang Pura-pura Jadi Advokat Bukan Advokatnya Sendiri Nah Misalnya Seperti Begitu Ya Itu Jadi Salah Lalu Yang Berikutnya Hal-hal Yang Sifatnya Apa Namanya Pembahasan Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Yuridius Nah Itu Teknis Yuridius Nanti Banyak Ya Di Peraturan Perundang-Undangan Kita Sekarang Ini Sudah Cukup Apa Sudah Cukup Ungkap Sebenarnya Tinggal Penghalusan Lagi Penyempurnaan Terus Kedepan Ya Terutama Karena Ada Omnibus Log Ya Ada Fenomena Baru Nah Itu Nanti Bagaimana Dengan Peraturan Perundang Prosedur Dan Segala Macem Nah Ini Disini Nah Yang Antara Gampang Dengan Tidak Itu Adalah Politik Hukum Atau Politik Perundang-Undangan Nah Ini Kalian Atau Kita Memang Mesti Mengkajinya Karena Ini Politiknya Itu Saya Seringkali Tersembunyi Ya Entah Disembunyikan Entah Apa Tersembunyi Di belakang Ya Jadi Dulu Misalnya Ada Kejadian Ya Ada yang Mabuk-mabukkan Lalu Itu Betulan Cerita Betulan Lalu Menusuk Perwira Ini Bintang Mati Wah Itu Rame Ya Zaman Suharto Dulu Lalu Di Apa Di Apa Ditertipkan Kemudian Efek Berikutnya Bahwa Miras Minuman Keras Juga Ditertipkan Peredarannya Lalu Begitu Ditertipkan Lisensinya Dimonopoli Saya Mau Nyebut Orangnya Tapi Nanti Jadi Masalah Nah Dimonopoli Oleh Pihak Tertentu Nah Dia Yang pegang Monopoli Itu Ya Karena Ada konsumennya Kan Miras Itu Ada yang Tidak Suka Ada yang Tetap Menggunakannya Apalagi Se-Indonesia Hotel-hotel Bintang Segala macam Itu Biasanya Menyiapkan Itu Bar-bar Segala macam Itu Sehingga Tanpa Bikin Apapun Yang pegang Lisensi Itu Untung Besar Tinggal Ngerima Setoran Orang Dia Pegang Lisensi Banyak Sekali Seperti Begitu Import Apa Dan Apa Lalu Lisensinya Dipegang Oleh Siapa Nah Pemayangkan Lisensi Itu Tidak Usah Bikin Apa-apa Semua Orang Nget Nah Ini Seperti Begini Ini Ini Ada Udang Di balik Batu Yang Nanti Oh Rupanya Itu Dibikin Begitu Supaya Anu Anu Seperti Begitu Nah Itu Mesti Dikaji Nah Baru Kemudian Ada Mungkin Kalau Tidak Masuk Dari Kategori Ini Kita Membahas Di Mungkin Ada Topik Oke Itu Ulasannya Dari Ke Apa Namanya Ke Saya Cek Dari Beberapa Mahasiswa Yang Kerehatannya Tidak Nyambung Apa Maksudnya Yang Pertama Sekali Jelas Harus Membaca Kalau Tidak Membaca Memang Masalah Oke Nah Yang Kedua Apa Yang Dibaca Dia Masuk Ke Kelompok Apa Namanya Dari Genre Tadi Genre Tadi Masuk Yang Mana Sampai Disini Saya Tinggal Tinggal Dibaca Dibaca Diketahui Itu Mudah Nah Yang Hal-hal Lain Yang Teoritis Yang Membekali Untuk Kalian Membekali Kalian Dalam Ilmu Perundang-undangan Ini Yang Tidak Mudah Ada Yang Sebagian Bilang Ini Seni Art Ada Yang Menyebutnya Ini Akan Lintas Multidisiplin Karena Bicara Tentang Ini Mengatur Tentang Seluruh Urusan Di Semesta Ini Bisa Berkaitan Kayak Begitulah Jadi Hal Itu Yang Yang Membuat Penyampaian Ini Bukan Cuma Penyampaian Ya Praktiknya Memang Tidak Mudah Ya Membuat Peraturan Perundang-undangan Itu Tidak Mudah Ya Juga Makan Biaya Walaupun Belum Tentu Efektif Misalnya Perda Pelarangan Rokok Dulu Kan Pernah Populer Ya Daerah-daerah Bikin Perda Itu Bikin Perda Itu Bukan Tidak Ada Anggaran Ada Anggarannya Sekian M Apakah Kemudian Efektif Di Fakultas Hukum Pun Jangan-jangan Sebagian Dari Kita Tidak Karena Sedang Pandemi Berapa Kali Saya Singgah Kesana Ada Beberapa Sudut-sudut Yang Pengunjung Artinya Kan Perda Itu Mubasir Sudah Dibikin Tidak Tidak Diterapkan Tidak Tidak Pernah Ada Sanks Apalagi Kalau Pejabat Ini Juga Peropo Misalnya Kayak Begitu Oke Sampai Disini Dulu Kalau Kalau Ada Klarifikasi Nanti Sebelum Instruksi Berikut Kita Tadi kan Nama Jangan lupa Jangan langsung Dikirim Karena Belum Ada Instruksi Pertanyaannya Ini Nama Siapkan Nama Siapkan Kelasmu Ini Nanti Buat Saya Cek Lalu Judul Buku Yang Kamu Baca Sudah Berapa Halaman Yang Sebutkan Dari Halaman Berapa Lalu Lompat Sebutkan Yang Ketiga Ini Menusut Setelah Kita Tanya Jawab Silahkan Gero Mungkin Boleh Bertanya Sedikit Pak Apa Suara Gero Terdengar Pak Kemarin Yang Saya Tunjukkan Saya Baru Nerima Dari Apa Dari Raja Wali Yang Pengujian Undang Ini Kayak Buku ini Ini Membahas Undang Undang Tetapi Dari Sisi Peradilan MK Jadi Ini Dia Bahas Undang Undang Dari Kacamatanya Hakim Mahkamah Konstitusi Jadi Ini Wilayahnya Sebenarnya Di wilayah Judikatif Bukan Legislatif Nah Yang Wilayah Legislatif Nanti Ada Beberapa Saya Taruh Di Buku Yang Lain Di tempat sana Biasanya Nanti Ada Beberapa Hal Ada Yang Prolegnas Begitu Ada Urutan Pedaftar Yang Mestinya Dikerjakan Segala Macam Nah Itu Sering Jadi Pembicaraan Dari Periode Ke Periode Tunggakan Tunggakan Apa Peraturan Peraturan Perundang Yang Tidak Selesai Oke Silahkan Kalau ada Pertanyaan Apa Suara Bila Terdengar Pak Tunggakan 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 Kalau Tidak Kita Kerjakan Saja Ini Oh Gerald Suaramu Tidak Kedengeran Tidak Kamu Nanya Suara Saya Kedengeran Tidak Coba Halo Pak Ya Kedengeran Itu Oh Kedengeran Ya Baik Pak Sebenarnya Gerald Ini Mau bertanya Sesuatu Sebenarnya Takut Apa ya Salah arti Pak Dari buku Sosial 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 Budaya Dan Sebagainya Pak Nah Kalau Sudah Mencakup Seperti itu Pak Sebetulnya Bahasannya Itu Lebih ke Nilai-nilai Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Atau Sudah masuk ke Kajian Yuridis Sebabkan Dia Ini Proses Penyusunan Norma Hukum Kayak gitu Pak Cuman Masih ada Unsur Sosial Budaya Masyarakat Itu Iya Itu Kalau Buku yang Kamu baca Itu Saya Lihat Dari Bu Lusi Juga Menyinggungi Itu Saya Lihat Dari catatan Itu Dan Kamu Juga Mempelajari Itu Di PIH Lantar Ilmu Hukum Itu Secara Gampangnya Itu Pengetahuan Umum Kepada Apa Calon Sarjana Hukum Bahwa Ada Jadi Kalau kita Mau bicara Hukum Intinya Itu Norma Nah Ini Norma Nanti Ada yang Menyamakan Ada yang Membedakan Dengan Kaidah Norm Segala macam Itu Dalam bahasa Inggris Kita Norma Itu Yang Apa Jangan Keliru Maksudnya Bahwa Dalam konteks Norma Itu Tidak Semua Norma Itu Norma Hukum Ya Maksudnya Nah Ada Norma Kemasyarakatan Norma Agar Norma Kayak Begitu Nah Simpelnya Simpelnya Itu Itu Tentang Hal Yang Sifatnya Sebenarnya Imperatif Imperatif Itu apa Perintah Apa namanya Perintah Perbedaan Utama Yang paling Esensial Adalah Disangsi Dipaksaan Untuk Pemberlakuannya Nah Norma Hukum Itu Sanksinya Jelas Dan Yang Akan Menjaganya Untuk Itu Apa Pemberlakuannya Adalah Aparat Itu Sebenarnya Yang paling Esensi Kalau menurut Saya Nah Sementara Kalau Norma Agama Kalau Di Indonesia Ya Tergantung Orangnya Dan Komunitasnya Misalnya Tetapi Nggak Bisa Di Indonesia Di Indonesia Lalu Ada Yang Mencuri Terus Dipotong Tangannya Nggak Berlaku Di Kita Jinayah Namanya Hukum Pidana Islam Tidak Di Berlakukan Di Indonesia Nah Yang Diberlakukan Norma Agama Yang Diberlakukan Oleh negara Di Indonesia Norma Agama Islam Itu Namanya NTR Nikah Talak Rujuk Nah Itu dia Makanya Orang ke KUA Untuk Pernikahan Nikah Talak Rujuk Waris Itu Diberlakukan Secara Sukarela Kalau Yang bersangkutan Mau Silahkan Tetapi Kalau Tidak Mau Pindah Ke Pengadilan Itu Negeri Pakai KUA Perdata Nah Seperti Begitu Nah Kalau Semuanya Ingin Minta Dibikinkan Patwa Waris Nanti Dibikinkan Kan ada Rumusnya Nah Seperti Begitu Ininya Apa Namanya Itu Perbedaan Norma Apa Namanya Kemasyarakatan Itu Seperti Gitu Juga Jadi Kalau Melanggar Norma Kemasyarakatan Sanksinya Disebutnya Sanksi Sosial Artinya Bukan Aparat Yang Akan Memberikan Sansi Seperti Dikucilkan Nah Tetapi Berjalannya Apa Kehidupan Menjadi Lebih Modern Ya Pengucilan Ini Tidak Lagi Ada Artinya Orang Orang Tinggal Di Kota Itu Tidak Lagi Terkumpung Dengan Komunitas Tertentu Ya Dia Bisa Bebas Kemana Aja Jalan Kemana Aja Segala Macam Ya Di kota Nah Berbeda Dengan Yang Di Pendolaman Yang Komunitasnya Itu-Itu Saja Nah Kalau Komunitas Itu-Itu Saja Kalau Dikucilkan Memang Terasa Seperti Diasingkan Enggak Betah Nanti Atau Gimana Nah Itu Persoalannya Sehingga Akhirnya Makanya Tadi Dibilang Perkembangan Berikutnya Antara Hukum Dan Negara Itu Seperti Mata Uang Tidak Ada Hukum Yang Tidak Ada Negara Tidak Ada Negara Yang Tidak Ada Hukum Lalu Yang Kedua Itu Hukum Negara Itu Yang Sebenarnya Menjadi Perhatian Orientasi Utama Kalau kita Bicara Soal Hukum Nah Sementara Yang Lain Ya Itu Aja Kalau Terus Terus Seperti Sopan Nggak Sopan Misalnya Di Satu Daerah Nggak Bisa Di Hukum Yang Persangkutan Paling Dianggap Ini Orang Kurang Sopan Kurang Bisa Diterima Masyarakatnya Sebegitu Kayak Itu Nah Nanti Yang kita Pelajari Dalam konteks Perundang Undang Jelas Norma Hukum Itu Apa Gerald Ya Nah Bagaimana Cara Apa namanya Itu Menghukumkan Sesuatu Menghukumkan Sesuatu Nah Di dalam Itu Nanti Ada Norma Norma Barang Siapa Melakukan Itu Norma Baik Berupa Perintah Maupun Berupa Larangan Ya Nah Norma Norma Itulah Yang Kalau Waktu Kita Belajar HTN Dulu Di Konstitusi Nyebutnya Ketentuan 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 Konstitusi Jadi Nah Kalau Dalam konteks Yang Lebih Umum Peraturan Perundang Undangan Itu Namanya Norma Norma Ada Norma Apa Saja Di Oke Bisa Dipahami Gira Oh Bisa Pak Ya Terima Terima Kasih Pak Ada Pernanyaan Lainnya Isi Mertanya Pak Ya Jadi Di Buku Bacaan Saya Ini Ada Bab Tersendiri Khusus Yang Membahas Sistem Hukum Dan Sistem Pemerintahan Nah Kemarin Saya Bingung Pak Ahmad Redi Pak Ya Saya Bingung Masukkannya Itu Kedalam Kategori Politik Hukum Perundang Atau Ketopik Lainnya Pak Cerita Dulu Sedikit Di Dalamnya Apa Yang Bikin Kamu Bingung Soalnya Di Dalam Bab Itu Dia Menceritakan Materi Sistem Pemerintahan Muatan Materinya Itu Kayak Di Buku-buku HTN Sebelumnya Pak Kayak Di Buku HTN Indonesia Maupun Buku HTN Yang Umum Nah Sama Juga Kayak Sistem Hukum Itu Kayak Orientasinya Itu Lebih Pembahasan Jadi Bingung Saya Masuk Kayak Apakah Ini Masuk Ketopik Hukum Sistem Pemerintah Atau Ketopik Lainnya Dengan Materi Yang Sistem Hukum Sistem Pemerintahan Itu Saya Saya Gak Bisa Nanggepinnya Kecuali Langsung Apa Kecuali Saya Ikut Baca Ya Kamu Baca Itu Tetapi Prosesnya Begini Yofi Identifikasi Itu Akan Terus Saya Tanya Sampil Jalan Sehingga Nanti Apa Mengembangkan Pemahamanmu Tentang Ilmu Perundang-undang Ya Jadi Itu Pengantar Kedepan Nanti Kita Akan Begitu Masuk Ke Hal Yang Sifatnya Lebih Teknis Misalnya Begitu Masuk Ke Indonesia Nanti Itu Lebih Mudah Ya Kapan Kita Mulai Bicara Tentang Perundang-undang Dalam Kota Indonesia Seperti Nisa Oke Lalu Kapan Mulai Ada Hirarki Tidak Seketika Ya Kita Sudah Merdeka Lalu Kita Punya Undang-undang Dasar Tapi Kita Nggak Punya Hirarki Kita Punya Hirarki Nanti Setelah Order Baru Transisi Itu TAP Nomor 20 MPRS Tahun 1966 Baru Diurus Hirarki Disitu Namanya Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Sumber Hukum Sumber Tertif Hukum Dan tata Urutan Gaya Begitu Nah Itu Nanti Menjadi Bagian Dari Sejarah Indonesia Mirip Dengan Ketata Negara Bedanya Fokus Kita Lebih Ke Peraturan Perundang-undangannya Nah Kemiripan Berikut Nanti Yogi Pada Saat Kita Bicara Materi Muatan Yang Undang-undang Dasar Kita Membahasnya Itu Di ATM Nah Tetapi Kemudian Kita Apa Namanya Itu Lebih Fokus Pada Ipunya Misalnya Apakah Penyebutan 20% Di Dalam Undang-undang Dasar Untuk Biaya Pendidikan Sebagai Misal Itu Proporsional Dalam Ketak Undang-undang Dasar Oke Nah Kalau Yang Apa Namanya Lembaga Auxiliary Ya Di UUD Waktu Perubahan Ada KY Ada KPU Misalnya Seperti Tapi KPK Nggak Ada KPK Adanya Di bawah Itu Nah Misalnya Di Undang-undang Nah Bagaimana Dengan Keberadaannya Padahal Yang paling Lame Yang sering Dirame-ramekan Ini kan KPK Misalnya Nah Itu nanti Perluan-persoalan Yang lebih Kalau Kalau kamu Sebaiknya Menata Hukumnya Gimana Mana Yang Mustinya Ada Di Undang-undang Dasar Mana Yang Mustinya Di Undang-undang Bukan Di Undang-undang Dasar Mana Yang Di Peraturan Pemerintah Di bawahnya Mana Yang Kayak Begitu Nah Itu Nanti Materi Muatan Jadi Sepintas Sepertinya Kayak Mirip-mirip Dengan Htn Segala Macem Tapi Nanti Kita Lebih Fokus Kepada Ikunya Oke Yovie Tidak Langsung Bisa Menjawab Karena Kecuali Kamu Nanti Sharing Itu Bukunya Itu kan Mesti Dibaca Baru Baru Bisa Tahu Tapi Kan Saya Cuma Mengingatkan Kalian Waktu Membaca Itu Ini Buku Yang Kalian Baca Ikut Yang Mana Bisa Juga Kalian Baca Undang Undang Dasar Misalnya Amendement Kelima Nah Kalau Kita Nanti Masuk Kedalam Rancangannya Itu Bisa Lebih Ipu Daripada Htn Misalnya Seperti Begitu Jadi 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 Apa Namanya Apa Namanya Kebingunganmu Itu Lomba Tapi kan Kita Baru Kuliah Setengah Setengah Jalan Juga Belum Nah Nanti Yang Yang Lebih Baik Yang Secara Bertahap Pemahaman Itu Yang Kita Perbaiki Sehingga Pada Akhir Perkuliahan Kompetensi Pemahaman Teoritik Ini Nanti Lebih Banyak Teoritik Karena Yang Prakteknya Nanti Kan Kalian Dapatkan Di PLKH Pendidikan Latihan Keterampilan Hukum Nanti Ada Legislative Drafting Nah Disitu Nanti Mahasiswa Akan Dilatih Yang Sifatnya Lebih Praktis Kalau Dulu Saya Malah Kalau Perlu Kalian Seperti Semimagam Di DPRD Atau Dimana Ikut Dalam Kegiatan Membahas Perundang-Undangan Nah Tetapi Kalau jumlah Kita sebanyak Ini Mungkin Susah Ya Karena Kita Nanti Ada lagi KKL Dan Sebagai Bagian Dari Tugas Sehingga Kamu Akan Dibuatkan Kelas Sendiri Di PLKH Yang Soal Melatih Keterampilan Membuat Mendrag Peraturan Perundang-Undangan Namanya Lebih Selajat Oke Ada lagi Yang Lain Kalau tidak Kita Mulai Ke Pembahasan Kita Ke Apa Namanya Oke Ini Ya Saya Kasih Ilustrasi Dulu Di depannya Tentang Tadi Ini Ya Yang Ini Tadi Kita Bicara Kalau Di dalam Bukumu Membahas Tentang Hal Sifatnya Umum Di dunia Yang Filosofis Itu Bisa Aja Judulnya Itu Sejarah Sejarah Parlemental Apa Tapi Isinya Itu Filosofis Kenapa Ada Peraturan Perundangan Kenapa Ada Hukum Misalnya Ya Nah Yang Ini Lebih Ke Indonesia Saya Tidak Tau Buku-buku Maksudnya Masing-masing Kalian Membaca Buku Yang Berbeda-beda Oke Nah Sekarang Kita Mulai Berlatih Oke Judul Tulisan Tadi Udah Lalu Berapa Halamannya Kalian Baca Ini Kalau Yang Kedua Memang Belum Baca Atau Tidak Baca Ya Ketinggalan Sudah Dari Awal Ditingatkan Jadi Kalau Kalian Cuma Menampilkan Entah Judul Dari Mana Segala Macam Tidak Juga Membacanya Oke Kita Yang Ketiga Sekarang Ya Kuraikan Ya Jadi Kalau Dalam Apa Yang Pertama Tadi Kalian Mengidentifikasi Ya Apa Namanya Mengidentifikasi Kediatan Memidentifikasi Buku yang Kalian Baca Karena Sudah Mulai Membaca Kalian Mulai Membaca Ya Aspek Filosofis Kalau Ada Ya Baik Baik Dan Atau Yang Dipaparkan Yang Diulas Oke Kediatan Kediatan Nah, sekarang kalian menulis. Dari yang sudah dibaca ini, sebenarnya hampir sama dengan yang kamu tadi Yofi tanyakan. Sekarang saya yang bertanya. Kuraikan aspek filosofis, ini kan bisa dan, bisa atau. Atau sosiologis, dan atau juridis, yang diulas oleh penulis dari halaman-halaman yang kamu baca. Kamu sekarang cerita. Cukup waktunya. Sekarang 5.22, 20 menit. Masih ada sisa 18 menit kita. Lalu, 5.40. Perkuliahan berakhir, itu dikirim ke. Silahkan dikerjakan. Sekarang kalian kerjakan yang ini. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Terima kasih. 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 selamat menikmati